Intro Bikin Baper, Reski Bilar tengah belajar agar menjadi imam yang baik yang bisa menghidupi dua keluarga Bagaimana informasi serengkapnya? Mari simak video ini sampai habis Hubungan Reski Bilar dan Reski Bilar menghangat sejak mereka tampil dalam gelar wicara One Man Show bersama Tukul Arwana di Indosiar Khalaya berharap keduanya menikah Di sisi lain, sikap Reski Bilar dan Reski Bilar makin terbuka Belum lama ini misalnya, Reski Bilar yang habis sakit diajak jalan-jalan ke Bandung bareng keluarga Reski Bilar Momen lesti kejurah dan keluarga Reski Bilar menyita perhatian masyarakat dan kalangan artis Termasuk Ustaz Muhammad Subuki Al-Bukhuri yang menanyakan keseriusan Reski Bilar Merespon penasaran publik dan Ustaz Al-Bukhuri, Reski Bilar menjelaskan lagi belajar memperbaiki diri Karena untuk menjadi seorang imam itu kan pertanggungjawabannya besar abah Saya sebagai laki-laki harus masih bertanggungjawab untuk keluarga saya juga Nanti kalau saya nikah, jadi dua yang harus saya tanggungjawab Ungkap Reski Bilar tersebut Bukan saya khawatir sih, ada sedikit rasa keraguan Jadi saya ingin memantaskan diri dulu, lebih meyakinkan diri karena saya takut mengecewakan pasangan saya nanti Ujar, Reski Bilar berpendapat Aktor kelahiran Medan 12 Juli 1995 ini Kemudian mengaku pernah disindir Lesti kejurah terkait kesiapan berumah tangga Yang dibutuhkan untuk menikah tak sekedar cinta Sayangnya, dede nyindir begini pada saat itu pertanyaannya Kalau kita sudah siap secara materi misalkan Alhamdulillah begitu, tapi secara batin belum Itu karena baru bertemu, baru kenal juga Kata Reski Bilar Jadi sekarang jalani saja dulu, pungkas Reski Bilar saat ditanya oleh Ustaz Sobeki Reski Bilar juga berharap kepada Ustaz Sobeki Agar dipertemukan yang terbaik Dan dibukakan rejeki agar ia bisa menghidupi keluarganya dan pasangannya nanti Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh